A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Mal-Qari'ah Yaumayakununnasukal faroshil mabthus Yaumayakununnasukal faroshil mabthus Sekarang sampai 4 dulu atau 5 ya Sampai 5 Satu Dua Maaf Bapak Ibu Saya lari ke Nada Tilawati Jadi kita hari ini Masuk ke Nada Tilawati saja Karena saya Fokus ke situ dulu Al-Qari'ah Al-Qari'ah Tulang lagi ya Satu Dua Tiga Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Ma'amaya Mal-Qari'ah Mal-Qari'ah saya bacakan sekali lagi saya sendiri nanti ada satu Al-Qur'ah Yawma yakunun nasukal farasil mabesus watakunul jibalukal ihnil mangfush baiklah siapa yang akan mencoba saya dulu satu kali silahkan mohon dibimbing ayat per ayat saja abu imas dulu baru saya bismillahirrahmanirrahim Al-Qur'ah Al-Qur'ah Mal-Qur'ah Mal-Qur'ah Yawma yakunun nasukal farasil mabesus Yawma yakunun nasukal farasil mabesus watakunul jibalukal ihnil mangfush watakunul jibalukal ihnil mangfush untuk lafal ih jangan dipantulkan kakak sep watakunul jibalukal ihnil jangan oke terima kasih yuk kita tutup bersama-sama yang bersama-sama untuk menutup surah Al-Qur'ah mulai dari tahun satu dua tiga bismillahirrahmanirrahim Al-Qur'ah Mal-Qur'ah 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 Yawma yakunun nasukal farasil mabesus mabesus adakunul jibalukal ihnil mangfush baiklah itu saja untuk hari ini untuk lafalan surat Al-Qur'ah hati-hati ya jangan dipantulkan kemudian silahkan dipahami di rumahnya masing-masing besok kita lanjutkan selanjutnya ini tentang hari kiamat selamat nanti akan dijelaskan oleh Bunda Fenty istilahkan sodok-sodok dulu bersama-sama Sampun Bunda Fiki Alhamdulillahirrohabil alamin kita telah sama-sama membaca surat Al-Khariah ayat 1 sampai ayat 5 yang sudah dipandu oleh Bunda Imas kegiatan selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan penjelasan tafsir dari surat Al-Khariah ayat 1 sampai ayat 5 yang akan disampaikan oleh Bunda Fenty kepada Bunda Fenty kami persilahkan dengan segala hormat terima kasih kepada Bunda Fifi Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Alhamdulillahillazhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah Alhamdulillah dalam kesempatan yang penuh berkah ini dengan satu jam yang penuh berkah kita bisa melaksanakan berbagai kegiatan dalam satu jam ini ya ini artinya Allah memberikan keberkahan kepada kita semua kita meraih berjuta pahala di satu jam ini mudah-mudahan ini menjadikan pintu kita ya untuk meraih syurganya Allah untuk selanjutnya kita akan mengkaji surat Al-Qari'ah nah disini surat Al-Qari'ah itu surah surah ke-101 ya dalam Al-Quran ada 11 ayat dan termasuk makiyah makiyah artinya surat yang diturunkan sebelum nabi hijrah dan diturunkannya sesudah surat Quraish kenapa sih dinamai Al-Qari'ah Al-Qari'ah ini diambil dari ayat pertama disini Al-Qari'ah nah ini merupakan secara bahasa artinya itu mengetuk ya dari Qoro'a Al-Qari'ah itu merupakan fa'il atau subjek dari fi'il Qoro'a itu artinya mengetuk atau menggedor jadi mengetuk hati kita mengetuk telinga kita gitu ya bahwa secara kedudukannya adalah fa'il subjek yang artinya yang memekakan telinga yang memekakan hati atau ketukan yang gebrakan yang memekakan telinga dan hati kita nah kemudian disini disampaikan bahwa Mal-Qari'ah apa hari kiamat itu nah pertanyaan ini ditujukan pada Rasulullah s.a.w. tetapi juga bukan hanya kepada Rasulullah memang pada uslubnya ya uslub pertamanya disampaikan pada Rasulullah yang menerima wahyu ya Rasul apa sih yang kamu ketahui tentang hari kiamat itu nah jadi bentuk pertanyaan tersebut adalah sebuah metode untuk memberitahukan kepada kita semua bahwa betapa dahsyatnya keadaan hari kiamat betapa banyaknya huru hara pada hari kiamat disini kan disebutkan bahwa ketakutan atau huru hara ini kita akal manusia tidak akan sampai ya hari kiamat yang terlalu agung sulit untuk digambarkan sehingga Allah menggambarkan ya wama aderoka mal-Qari'ah wama aderoka tahukah kamu mal-Qari'ah apa hari kiamat itu nah jadi apa yang kamu ketahui tentang bagaimana sih sifat hari kiamat dan berbagai perharak di dalamnya hari kiamat yang tidak hanya mengetuk hati mengetuk telinga tetapi juga berpengaruh pada benda-benda besar karena nanti di depannya ya langit menjadi pecah bumi terguncang gunung-gunung hancur bintang bertebaran matahari oleh Allah digulung bulan juga digulung maka Abu Su'ud berpendapat bahwa hari kiamat disebut kori'ah karena mengetuk hati dengan berbagai macam ketakutan yang ada di dalamnya sehingga menurut Abu Su'ud tadi ya apa hari kiamat itu maksudnya kiamat adalah sesuatu yang menakjubkan karena hebat karena sangat menakutkannya sehingga Allah mentakit menguatkan betapa menakutkannya betapa dahsyatnya dengan mentaukidkan ya menegaskan wama aderoka tahukah kamu malqori'ah apa hari kiamat itu dengan menjelaskan bahwa kiamat itu tidak terjangkau oleh ilmu makhluk dan tidak ada seorang pun yang bisa mencapainya pengetahuannya tentang bagaimana hari kiamat nah kemudian ayat selanjutnya yaumayak yauma pada hari itu yakununnas keadaan manusia kal farosh farosh itu aneh-aneh atau laron al-ma besus yang bertebaran jadi para ulama menyebutkan bahwa firosh itu adalah binatang kecil yang berterbangan ketika ada cahaya ya pada malam hari binatang itu berdesakan berebutan jadi manusia dibaratkan seperti itu binatang ini penglihatannya yang begitu lemah sehingga tidak tahu mau kemana nah itu gambaran manusia ketika nanti pada hari kiamat manusia nanti bingung berdesak-desakan tanpa tahu arahnya mau kemana tujuannya mau kemana ada tafsir lain di surat al-Qamar khusya'an abasoruhum manusia di hari kiamat itu khusya'an abasoruhum pandangannya tertunduk ya khruju naminal ajedas mereka keluar dari kuburan ka'an nahum jarodum muntashir seperti belalang yang berterbangan watakunul jibal nah sehingga gunung-gunung keadaannya kalahihni seperti bulu al-manfush yang dihambur-hamburkan jadi di hari yang dahsyat manusia menunggu ya menunggu perhitungan dalam beberapa riwayat kita di padang masyar itu 50 ribu tahun kita berdiri tegak menunggu Allah makanya kan kita sih sebagai manusia di dunia itu kan umurnya hanya bayi nasitin wasab'in umur manusia itu hanya 60 tahun hanya 70 tahun tapi kenapa sih manusia tidak mau menyiapkan amal soleh yang nanti kita di padang masyar itu berdiri tegak 50 ribu tahun menunggu pengadilan Allah tanpa bisa duduk dulu atau matahari hanya 1 mil dari kepala kita tergantung amalnya kalau yang timbangannya amalnya bagus ya nanti akan bisa jadi intinya akan dikerlep dengan air apa kalau kita kepanasan jadi ada yang kekerlepan ya misalkan dia di seperti di apa dengan keringatnya yang bercucuran itu dengan lautan keringatnya itu manusia ada yang sampai kepalanya ada yang sampai hidungnya ada yang sampai tenggorokannya nah mudah-mudahan melalui pengajian sagu-sapop ini kita bisa apa menolong kita ya nanti di padang masyar yang kita akan berdiri tegak selama 50 ribu tahun menunggu pengadilan Allah makanya nah disini tadi gunung-gunung ya pada hari ketika bumi diganti bukan bumi yang seperti ini tadi gunung-gunung yang terlihat bagi kanbulu yang dihamburkan di ayat di tafsir ayat yang lainnya bahwa gunung-gunung itu hancur dijalankan seperti patah morgana mereka akan bertanya kepadamu tentang gunung fakul maka katakan Muhammad yang sipuha rabbi nasfan Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya maka dia akan menjadikan bekas ya gunung itu akan datar tidak ada sedikit pun kamu akan melihat bahwa ada tempat yang rendah ada tempat yang tinggi jadi nanti diaumil akhir itu semuanya datar semuanya datar tidak ada gunung tidak ada tinggi rendah jadi semuanya datar dan gunung-gunung akan dijalankan maka seperti patah morgana nah jadi intinya kesimpulannya kita baru sampai lima intinya mudah-mudahan kita terketuk oleh Allah hati kita telinga kita bahwa dengan usia kita di dunia yang hanya sebentar ini dan kita akan puluhan ribu tahun nanti di padang masyar kita akan menunggu pengadilan Allah mari kita siapkan dengan waktu yang singkat di dunia ini dengan berbagai amalan lillah karena Allah bismillah kita akan menyiapkan ya dengan melalui pengajian ini pun mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah kita untuk meraih syurganya Allah dan memperberat timbangan amal kita untuk nanti di yaumil akhir mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan tafsir dari surat al-kariah ayat 1 dan ayat 5 yang sudah disampaikan oleh bunda Fenty kegiatan selanjutnya adalah marilah kita mendengarkan podcast hadis ke-27 berikut juga dengan penjelasannya yang hari ini akan disampaikan oleh bunda Imas kepada bunda Imas kami persilahkan dengan segala hormat bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan hadis ke asabi'un wa isyuruna ke-27 ya mongga diikuti aninnawasi aninnawasi ibni simaan ibn simaan ibn simaan padiyallahu an padiyallahu an aninnabi sallallahu alaihi wasallam aninnabi sallallahu alaihi wasallam ala albirru 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 usnul khuluq usnul khuluq usnul khuluq ayyat toli'a alaihin nas ayyat toli'a alaihin nas alaihin nas baiklah bapak ibu saya langsung menerjemahkan dikarenakan waktu yang semakin diujung ya dari annawasi bin sam'an radiyallahu an dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya ya yang matanya kebajikan adalah ahlak yang baik dan dosa adalah apa yang membimbangkan dalam hatimu dan kamu tidak suka orang-orang mengetahuinya ya jadi disini kebajikan albir ya albir kosterhuluk kebaikan itu adalah apa ya ahlak yang baik sedangkan dosa adalah apa yang membimbangkan dalam hatimu dan kamu tidak suka orang-orang mengetahuinya jadi apa yang kita lakukan itu biasanya hati yang paling dalam yang tahu antara kebajikan dan dan keburukan ya di lain di lain terjemah juga albir itu ada yang mengatakan takwa juga dan ada yang mengatakan silaturahmi yang jelas albir itu disini adalah kebaikan yang kita lakukan dalam dalam kegiatan sehari-hari itu adalah akan membuahkan pahala sedangkan disini dosa adalah apa yang membimbangkan apa yang menjadi hati kita itu ragu bimbang nah itu saja karena tinggal enam menit itu saja bunda Vivi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baiklah ibu bapak sekalian kita sudah mendengarkan podcast hadis ke-27 dari hadis Arba'in yang sudah disampaikan oleh bunda Imad kegiatan selanjutnya marilah kita mengaji dari dasar yang akan dipandu oleh Ustaz Salim kepada Ustaz Salim kami persilahkan dengan segala hormat terima kasih Jackson jelas Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Alhamdulillahi Waqafah Wassalatu Wassalamu Ala Nabi Mustafa Waala Alihi Wa Ashabihi Ani Sidqi Wal Bafa Raditu Billahi Rabbah Wabil Islam Dina Wabim Muhammadin Nabi Warasula Rabbi Zidni Ilma War Zidni Fahma Amin Amin Bapak Ibu Pejuang Subuh Sahabat Saku Sapap Yang Diramati Allah Hari ini Kita bisa Hadir kembali Dan melanjutkan Untung Haji Dasar Pada Cili 2 Halaman 22 Melanjutkan Kemarin Sudah sampai Baris Yang keempat Pagi ini Adalah Baris Yang kelima Itu Silahkan Bapak Dan Ibu Bisa Menyimanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Silahkan Madam Makan Ya Wah Wajah Fah Titiknya Wajah Fah Fah Wajah Fah Ya Agud Guma Guma Nama Ya Fah Fah Bukan Fah 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 Ya Madam Coba diperhatikan Makan Sangat Dan ketawa D Makan Makanan Bukan Makanan Makanan Diet Diet Ya Wah Makanan Jadi Makanan Wah Hove Guma 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 Makan Sahada Ya Coba Ulangi Madam Makanan Wah 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 Hove Ya Am 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 Makanan Ada titiknya Ada titiknya Wah Guma Makan Soha Dau Perlu Remedi Madam Sekali lagi Ya Makan Ya Wah 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 Mama Mama Guma Mama Sahada Ya Partisipan dari Bapak Doktor Nastain Sebenarnya hadir Assalamualaikum Waalaikumsalam Sekali lagi Supaya Benar-benar Bukan A Tapi Go Mama Bukan Mama Sekali lagi Please Sampai benar-benar Sempurna Oke Besok 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 Inggris Aku Tatar Siap Makan Lepus Awas Besok Kalimat Kedua Silahkan Kata Kedua Kalimat Kedua Dulu Ulangi Ulangi Halus Wah Gop Wah 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 Ya Kalimat Ketiga Goma Sempurna Next Sahada Sahada Bagus Kalimat Kedua Aja Yang Masih Ngaco Ulangi Lagi Sekali Lagi Wah Gop Awas Besok Coba Bahasa Inggris Siap Wah 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 Ya Sempurna Madam Terima kasih Sempurna Sekali Lagi Tanpa Bimbingan Supaya Aples Makan Lanjut Aples Makana Bagus Wah Goppa Belum Bagus Wah Goppa Wah Goppa Goppa Ulangi dari Makana Elok Elok Wah Goppa Udah Next Goppa 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 Next Jahada A Plus Bagus Terima kasih Partisipan yang lain Mohon coba Thank you very much For your Partisipan lain Bapak Ibu Mohon coba Pak Salim Lancar Tanpa Bimbingan Tiada Kesalahan Sedikitpun A Plus Ya Terima kasih Ya Karena Madam Sudah dapat A Plus Sudah pukul 6 Lebih Satu Menit Saya Akhiri Semoga Allah Memberikan Keberkan Dan Manfaat Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wirabarakatuh Alhamdulillah Kita sudah Sama-sama Belajar Ngaji Dari dasar Yang sudah Dipandu oleh Ustaz Salim Semoga Kita semua Yang dapat Berhadir Ngaji hari ini Tetap terus Diistikomahkan Oleh Allah Ta'ala Untuk Terus mengikuti Kajian Ngaji Ba'dah Subuh Di kanal Sagu Sapop ini Setiap Harinya Pada Pukul 5 Sampai Pukul 6 Amin Ya Rabbal Alamin Ba'ilah Ibu Bapak Dengan Berakhirnya Kegiatan Ngaji Dari dasar Tadi Menjadi Akhir Dari Pertemuan Kita Hari ini Sebelum Kita Mengakhiri Ngaji Ini Marilah Sama-sama Kita Membaca Doa Khadmil Quran Yang akan Dipandu Oleh Bunda Imas Kepada Bunda Imas Kami Persilahkan Maaf Perusahaan Terlempar Ini ganti HP Sudah Ditutup Ya Bun Sudah Bunda Baca Doa Khadmil Quran Bunda Ya Baiklah Bapak Ibu Yang hadir Pada Pagi hari ini Kita Doakan Untuk Saudara-saudara Kita Yang sedang Sakit Saudara-saudara Dan Isolasi Mandiri Semoga Diberikan Kepuatan Untuk itu Mari kita Bacakan Solawat Nariah Tiga Kali Bersama-sama Allahumma Salli Ala Sayyidina Majid Salawat Sampai Kalau Bukan Nariah Wa Al-Fatihah Wa Al-Fatihah 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 Sarah Wah Assalam Secholah Al-Fatihah 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 Adek Al-Fatihah Al-Fatihah Terima kasih telah menonton